Kelas 9 kurikulum berdekat, kita masuk pada halaman berapa lagi ini? 117 ya, bagian C. Lengkapi flowchart berdasarkan cerita yang di atas. Cerita yang mana? Jadi cerita yang di sini dia, ya. Tekst di sini, paragraf ini ya. Nah, kemudian pikirkan peristiwa-peristiwa mana atau aktivitas-aktivitas mana yang terjadi pertama kali. Lihat contoh, jadi urutan peristiwa, kita tugasnya adalah mengurutkan peristiwa apa-apa saja yang terjadi pada cerita tersebut di hari yang pertama dan di hari yang kedua. Nah, di sini saya sudah menandai ini A, B, C, D, E, F, dan di hari kedua juga A, B, C, D, E, F untuk memudahkan kita untuk menyesuaikan dengan cara saya untuk menjelaskannya. Nah, ini dia untuk bagian A, hari pertama ini. Nah, A, turagen atau agen perjalanan menjemput kami dari hotel. Nah, ini turagen pick up from the hotel. Yang B ini, nah kami berangkap ke Pelabuhan Pototano, Sumbawa Barat. Nah, ini di B, kemudian di C, kami menjelajahi Maluk Beach, pantai Maluk. Nah, itu di C, kemudian kita turun ke bawah ke D, kami makan di restoran lokal. Nah, itu dia. Kemudian yang E-nya, itu kami pergi ke Mantarpik. Dan F, kami pergi ke desa untuk makan malam dan bermalam di sana. Nah, itu untuk F-nya. Itu hari pertama. Kemudian kita lanjut pada hari kedua. Nah, ini di hari kedua yang A-nya itu kami menikmati matahari terbit di Mantarpik. Kemudian yang bagian B-nya ini, ya, B, kami kembali ke village, ya, ke desa. Yang C, kami bersarapan pagi di desa. Kemudian yang bagian D-nya ini, kami melakukan perjalanan ke Pulau Kenawa. Dan yang E, kami pergi trekking jalan kaki atau mendaki ke Puncak Kenawa. Dan yang F-nya, kami pergi ke Pelabuhan Pototano untuk berangkat ke Pelabuhan Kayangan Lombok Timur. Nah, itulah untuk Worksheet 2021 saat ini. Barang mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.